Halo guys, ketemu lagi bareng Punding dan masih di 7knight 2 kali ini temennya Punding buat kerjain main quest disini main questnya kita bakalan ngelawan sini guys kita disuruh ngebunuh si Abonyknight disini guys dan disini mungkin temen-temen bisa ngebutuhin kelas tanker terus ada DPS dan juga healer ya guys tapi temen-temen juga bisa gunain si ruby ya, rutin dari main questnya buat jadi tankernya dan mungkin bisa pake 2 DPS ataupun DPSnya pake 1 magic juga ya, bisa juga dan juga 1 healer yang pasti healer penting banget disini ya guys soalnya kita bakalan kena damage damage juga dan itu sakit jadi kita butuh healer disini guys ya oke dan disini kita juga harus ngehindarin apa namanya fatal damage disitu ya guys ya jadi donen bisa gunain tombol yang ada disitu ya kita bisa bikin jadi apa namanya tim kita mandiri atau bisa kita kontrol ya guys ya jadi ketika ada fatal damage ya kita bisa kontrol mereka buat ngehindarin serangan dari si eboni kena gini guys ya dan kalau sudah selesai fatal damage nya kita bisa lepasin kontrolnya biar bisa ngekill mandiri gitu ya guys ya tapi disini puding masih coba buat ngekontrol mereka jangka gini guys ya biar aman ya tapi kalau buat temen-temen mungkin agak apa namanya lebih cepat kalau misalkan ngebiarin mereka buat ngekill mandiri ya guys ya oke dan paling cepat juga kalau kita punya 2 dps disini yes ya disini karena puding pake tank nya si rudy ya di pabdingnya gak gede ya kecil oke dan juga disitu puding pake healer dan juga pake apa namanya arranger ya si koset ya oke oke ini kakalan kuding gak punya emm hero-hero yang bagus ngeesnya jadi ya aaah ya sudah lah sadenya aja hehehe oke dan kayaknya kita hindarin yang serangan fatal kayak gini ya ngeesnya soalnya sakit banget ya sakit banget guys itu kalau kena ya hmm dan kalau bisa sih disini eee tankernya ya guys ya yang harus apa namanya di target ngeesnya oke ini semuanya kalau biasanya kalau mungkin healernya ataupun eee dps-nya kan biasanya agak apa namanya eee defense-nya kurang bagus gitu guys ya hmm oke jadi kita harus hati-hati banget ya kita ngelawan si ebony connect ini apalagi kalau ketika apa namanya guys nih eee rating kita itu pas-pasan gitu guys ya oh my god eee sebenernya sih guys kalau untuk apa ya tips buat ngelawan si boss itu kita cuma perlu pinter-pinter aja buat ngeee apa namanya mengontrol tim kita aja sih guys ya kita bisa bikin mereka apa ya independen bisa biar mandiri jadi kita lepas kontrolnya dan ketika ada fatal damage kayak gini kita bisa apa kontrol mereka buat ngikutin kita gitu sebagai leader gitu loh guys ya oke ya pokoknya itu tadi guys ya tipsnya temen-temen pinter-pinter aja buat ngekontrol tim kalian buat apa namanya ngehindarin fatal damage dan juga bisa ngelepasi mereka ketika attack biasa ya guys ya jadi mungkin ngekillnya tuh bisa lebih cepet gitu guys ya oke wow ini namanya Rudy ya Rudy Indonesia apa ya namanya Rudy disini dan oke ini kita harus pakai skillnya si Rudy ya Rudy yang iya sih yang dari main quest ya oke dan habis ini kalau bisa sih teman-teman apa namanya harus ngekill si bossnya ini cepet-cepet ya dan pokoknya disitu temen-temen masih apa namanya harus pinter-pinter buat ngekontrol game kalian yang biasanya buat ngehindarin fatal damage ya oke dan kalau bisa yang di target itu si Rudy ya guys ya oke coba ini guys ya ada yang penasaran atau bingung gimana caranya buat ngekill si embo ini emang agak-agak susah gampang gitu aja oke guys sampai disini dulu dan sampai ketemu lagi di video video selanjutnya dadah bye bye ya ya selamat menikmati